Pembahasan yang ke delapan Izin untuk berjihad Ketika beliau telah menetap di kota Madinah dan mendapatkan perlindungan dari kaum Ansar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kaum Muminin untuk berperang melawan kaum Mushrikin di antara peperangan yang pertama kali beliau s.a.w. ikuti adalah perang Abuwa perang Buat, Usyairah dan beberapa satuan pasukan perang yang beliau utus tanpa beliau ikuti Pembahasan yang ke-9 Perang Badar Pada bulan Ramadan tahun ke-2 Hijriyah Rasulullah s.a.w. keluar bersama 311 orang dari kalangan kaum Muminin bertujuan menghalau kafilah dagang kaum Quraish yang pulang dari negeri Syam Maka Abu Sufyan mengalihkan kafilahnya dari jalur utama menuju kota Makkah setelah menyadari keberadaan kaum Muslimin di jalur tersebut dan dia mengirim utusan untuk meminta pertolongan kepada kaum Quraish yang berada di Makkah Kemudian setan berhasil mempengaruhi kaum Quraish sehingga mereka pun keluar untuk memerangi kaum Muminin Akhirnya kedua pasukan bertemu di Badar dan terjadilah perang Badar Al-Qubra yang dinamakan dengan Yaumul Furqan Yang artinya hari kemenangan menaklukkan kebatilan Ketika kedua pasukan saling berhadapan Rasulullah s.a.w. berdoa dan memohon pertolongan kepada Rabnya Kemudian Allah s.w.t menolong kaum Muminin dengan mengirimkan malaikat untuk berperang bersama mereka Sehingga Allah s.w.t memenangkan mereka atas kaum Kufar dan meninggikan kalimatnya yang terbunuh dalam perang Badar 70 orang dari kaum Mushrikin dan 14 orang yang syahid dari kaum Muminin Pembahasan yang ke-10 Perang Qainuqa Pada tahun ketiga Hijriyah Bani Qainuqa mencabut perjanjian damainya Maka Rasulullah s.a.w. mengapung mereka selama 14 malam hingga mereka tunduk dengan hukum Nabi s.a.w.t Kemudian Nabi pun membebaskan mereka dan jumlah mereka 700 orang Pembahasan yang ke-11 Perang Uhud Pada bulan Syawwal Terjadilah Perang Uhud Ketika kaum Quraish keluar untuk membalas dendam atas banyaknya korban mereka yang gugur di Perang Badar Mereka berangkat menuju kota Madinah dengan membawa 3000 pasukan Adapun Nabi s.a.w. membawa 700 sahabatnya Menanti kedatangan mereka di sekitar gunung Uhud Dan orang-orang munafik pada waktu itu memisahkan diri mereka dari pasukan kaum Muslimin Di awal peperangan Kemenangan diraih oleh kaum Muslimin Namun Allah s.w.t menguji mereka dan menjadikan kemenangan itu berbalik di kubuh kaum Mushrikin Bahkan mereka sampai melukai Rasulullah s.a.w. dan mematahkan gigi seri beliau Pada waktu itu para malaikat pun ikut berperang bersama beliau 70 orang sahabat syahid pada peperangan ini Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib Mus'ab bin Umair Anas bin Nadr Handalah Al Ghasil Artinya yang dimandikan oleh malaikat Dan yang lainnya Talha bin Ubaidullah r.a.w. pada saat itu berjuang mati-matian Hingga beliau mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah s.a.w. Beliau berkata Talha pasti masuk surga Dan akhirnya Rasulullah s.a.w. bersama kaum Muslimin Berlindung di sisi gunung Dan Allah pun melindungi mereka dari serangan kaum Mushrikin Peristiwa Uhud merupakan sebuah cobaan dan ujian Dimana Allah s.w.t. menguji orang-orang yang beriman Dan menampakkan orang-orang munafik Serta memberi kemuliaan kepada orang-orang yang dikehendakinya dengan mati syahid Setelah peperangan berakhir Nabi s.a.w. mendengar berita bahwa kaum Quraish kembali untuk menyerang kaum Muslimin Maka beliau pun keluar bersama para sahabatnya untuk menghalau mereka meskipun masih dalam keadaan terluka Ketika kaum Muslimin tiba di daerah Hamra al-Hasad Ketika kaum Muslimin tiba di daerah Hamra al-Asad Kaum Quraish menyadari hal tersebut Dan mereka pun mundur dan kembali ke kota Makkah